Ya pemirsa Presiden Jokowi Dodo setiap tahunnya membeli sapi kurban. Kali ini sapi peranakam Brahman berbebot hampir 1 ton milik salah satu peternak di kota Jambi menjadi pilihan Presiden yang diperuntukkan bagi masyarakat Jambi pada Hari Raya Kurban tahun ini. Sapi berukuran jumbo dengan berat 832 kg ini menjadi pilihan Presiden Jokowi Dodo untuk dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini di Provinsi Jambi. Sapi berjenis peranakam Brahmanan tersebut merupakan milik Satiman, peternak sapi di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi. Sapi ini menjadi salah satu dari sekian banyak sapi yang menjadi hewan kurban Presiden Jokowi yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Jika dilihat dari perawakannya, tak salah sapi berukuran besar dan gempol tersebut dipilih oleh Presiden Jokowi untuk dikorbankan. Sapi dengan kombinasi bulu berwarna coklat berusia 7 tahun itu tampak sehat dan bersih. Sapi ini menjadi yang paling besar jika dibandingkan dengan sapi-sapi lain yang ada di peternakan Satiman. Sebelumnya, sapi ini sudah diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan dari dinas terkait dan menyatakan sehat serta bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk makanan, Satiman rutin memberikan sapi kurban Presiden ini dengan rumput segar, vitamin, dan telur ayam kampung setiap harinya. Sapi ini juga rutin dimandikan sebanyak dua kali sehari. Pemilik peternakan juga selalu mengutamakan kebersihan kandang dan rutin menyemprotkan cairan disinfektan. Sapi kurban pilihan Presiden Jokowi ini dibanderol dengan harga 110 juta rupiah. Alhamdulillah saya barusan sekali ini dan lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hewan yang berdana untuk wabah sistem ini tidak terhalangan sesuatu apa. Dan lagi sekali lagi menghadapi wabah ini harus kita dan anak buah termasuk dokter hewan pribadi anak saya yang kerja di Marajambe. Jadi dikhususkan semuanya di ternak. Bukan masalah di bapaknya bukan, tapi di seluruh ternak harus kita sama-sama. Rencananya, sapi kurban Presiden Jokowi Dodo ini akan dikorbankan untuk masyarakat di Desa Arang-Arang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Morujambi pada saat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriya nanti. Terima kasih telah menonton!